Sebagai bentuk rasa syukur di usia 7 bulan kehamilannya, beberapa waktu lalu Yasmin Whiteblood dan keluarga pun menggelar acara 7 bulanan di kediamannya yang terletak di kawasan Jakarta Selatan. Dengan mengusung adat Jawa, Yasmin pun mengaku sangat menikmati setiap step dari serangkaian prosesi tersebut. Kemarin Alhamdulillah bisa melaksanakan 7 bulanan dengan adat Jawa, adat Solo. Jadi itu prosesnya ada awalnya dari sungkeman, abis itu siraman. Setelah siraman itu ada adat-adat lain di mana yang apa? Mama aku sama mertu aku harus kayak gendong kelapa, terus abinya juga harus motong kelapa gitu kalau muncrat katanya laki kalau beleber perempuan. Terus aku dipakein kain kebayar 7 kali, jualan rujak. Udah abis itu makan-makan, udah sih acaranya sebentar tapi seru dan lucu sih. Beber ke bawah. Berarti perempuan insya Allah. Ini memang menjadi pengalaman pertama bagi Yasmin. Maka wajar saja jika Yasmin merasa sangat antusias dengan acara yang hanya dihadiri oleh orang-orang terdekatnya saja. Lucu sih, soalnya kayak waktu kita nikah aja kita gak pake adat gitu ya. Tau-taunya pas hamil malah pake adat Jawanya gitu. Jadi lucu sih dan aku kan bukan orang Jawa gitu. Jadi melakukan apa ya tradisi kayak gitu menurut aku bermakna. Dan seru sih, prosesnya seru banget. Ya, yang dateng tuh cuma keluarga dekat juga. Gak semua keluarga yang jauh-jauh juga diundang. Hanya keluarga dekat dan sahabat dekat. Prosesnya cuma sebentar. Kita cuma 2-3 jam. Makan siang. Abis itu acara udah selesai. Lebih enak, simpel, dan yang dateng cuma orang-orang terdekat sih. Karena kemarin kayak suasananya juga enak banget. Karena yang dateng cuma keluarga dan sahabat. Jadi juga gak rame, gak riwa. Terus suasananya juga enak, gak padat. Terus udaranya juga lagi untung kemarin cuma terlalu panas. Terus apa ya, lebih kekeluargaan aja. Meski proses persalinannya hanya tinggal 2 bulan lagi, nyatanya Yasmin masih teriasantai. Ia sama sekali belum merasakan kegugupan menjelang proses persalinan perdana-nya ini. Demi kerancaran proses persalinannya nanti, ia pun sudah mulai rajin melakukan olahraga ringan. Sekarang masuk 7 bulan lebih semangat mau belanja-belanjanya gitu. Tuh, mungkin kalau nanti pas udah 8 bulan kali, masuk 9 bulan kali mulai deg-degan. Sekarang sih belum masih pengen belanja-belanja. Lebih hati-hati sih. Lebih sekarang, justru tapi aku masuk bulan ke-6, ke-7 ini, kemarin aku lebih banyakin olahraga. Karena pas awal-awal kan emang anak pertama takut ya. Sebenarnya boleh sama dokter, cuman akunya sendiri aja yang takut gitu. Jadi sekarang lebih banyak mencoba untuk bergerak gitu. Daripada diam dan kata teman-teman aku juga, supaya maksudnya kakinya takut bengkak segala macam. Jadi harus, maksudnya jangan terlalu leleh juga di rumah. Harus lebih aktif. I really wanna love somebody. I really wanna love somebody. I really wanna love somebody. If they float, they should pengenći hisp auf него. уж able to lie-lik. I really wanna love them. I really wanna love them. I really wanna love them. Like the crowd? Marsha! Leo.